Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua Hanya di The Lawyer Channel Youtube Reutami dan Benua Dan kali ini saya akan sedikit membahas Mengenai sekarang berita lagi hangat-hangatnya ya Di Youtube banyak sekali orang-orang yang upload tentang hal tersebut Di berita, di media-media online juga banyak ya Yaitu seseorang yang bernama Muhammad KC gitu ya Muhammad KC atau Muhammad Kece ya Jadi katanya dia adalah seorang Youtuber Dimana dia membuat sebuah konten atau membuat sebuah video Dimana video tersebut lebih ke melakukan penistaan terhadap agama Islam Banyak sekali tindakan-tindakan dia yang ada di dalam Yang menurut saya memenuhi unsur bidana Dimana dia menyatakan begitu banyak hal tentang agama Islam Yang dia katakan bahwa Nabi Muhammad bukanlah Nabi Katanya Islam adalah agama yang dibuat karena politik ya Katanya seperti itu Lalu dia mengganti salam dari kita umat Islam Dengan mengucapkan salaman mengganti Nama Allah menjadi nama Tuhan Yesus Itu bahasanya dia begitu Gue sih sebenarnya gak begitu heran Dengan kelakuan daripada begitu banyak orang Yang saat ini banyak melakukan penistaan agama Karena niatnya mereka adalah untuk mencari attention dari pihak kita Selaku netizen, selaku masyarakat Mereka itu pengen get attention atau mungkin mereka ingin diperhatikan oleh begitu banyak orang Lalu sekarang katanya si Muhammad KC tersebut sudah ditangkap Katanya sudah diamankan di Bares Krim Di retipit cyber Bares Krim Mabes Polri ya Dimana dia katanya ditangkap di Bali Dia melakukan pelarian diri atau buron kabur lah ya Lalu dia ditangkap posisinya ada di Bali Ya katanya sih seperti itu ya Gue cuma ingin pesan kepada teman-teman yang mungkin menonton di video The Lawyer ini Yang setia menunggu video The Lawyer ini Gue cuma ingin sampaikan satu hal Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Muhammad KC ini Banyak dilakukan oleh begitu banyak orang juga Di kalangan masyarakat, di lingkungan masyarakat Yang membedakan adalah Muhammad KC ini melakukannya mungkin melalui video Dengan memvideokan lalu menyebarkannya begitu Yang ingin gue sampaikan adalah Sebenarnya hal-hal tersebut itu tidak perlu ditanggapi Gue melihat begitu banyak orang-orang Yang membuat video kembali untuk menanggapi dia gitu Membuat video ditanggapi, membuat video ditanggapi begitu Jadi apa isi dari pembicaraan Muhammad KC tersebut ditanggapi lewat Satu media juga dipaparkan satu persatu gitu ya Bahwa tidak pantas ngomong ini karena faktanya begini Tidak pantas ngomong seperti ini, faktanya seperti ini Sebenarnya gak perlu diungkapkan begitu Tidak perlu dipaparkan, dibikin video Dibikin video khusus untuk memaparkan itu Sebenarnya menurut gue tidak perlu sama sekali untuk melakukan itu Karena apa? Karena dengan kita Gue selalu menganalogikan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang Seperti Muhammad KC ini ya Orang yang gue duga mengidap penyakit gangguan jiwa gitu Karena dia mengungkapkan begitu banyak hal berdasarkan pemikiran dia Berdasarkan imajinasi dia Tanpa didasari oleh fakta-fakta yang kuat atau didasari oleh bukti-bukti pendukung Untuk membuat statement atau untuk membuat satu kalimat Lalu disebarkan begitu Nah kalau kita anggap dia adalah seseorang yang mengidap penyakit gangguan jiwa Ngapain kita tanggapi? Artinya kalau kita tanggapi ini orang gitu ya Sama dengan kita juga mengidap penyakit gangguan jiwa Itu moinnya Memang benar proses hukum harus tetap dilakukan Ya teman-teman Kan sudah dilaporkan ya Si Muhammad KC tersebut Biarkan saja proses hukum berjalan Biar silakan Baris Krim Abes Polri melakukan penanggapan terhadap dia Memproses hukum dia Menahan dia Menetapkan tersangka dan sebagainya Meriksa dia Apa motifnya dan sebagainya kan kita tidak tahu Biarkan saja Baris Krim yang bekerja di situ Kita tugasnya tidak perlu kita debat begitu Apa yang kita debat sama dia? Ini kan sama halnya begini Ada kita ketemu di tengah jalan begitu Ada seseorang yang mohon maaf mengalami gangguan jiwa misalnya Lalu disana dia ODGJ lah ya ODGJ Lalu pada saat itu kita datang Dia mengatakan kepada kita Pak 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 bulan itu bentuknya segitiga Itu bukan bulat Seluruh dunia sudah tahu itu bulan bentuknya bulat gitu Tapi dia karena menganggup Karena dia adalah ODGJ gitu ya Orang yang dalam gangguan jiwa gitu ya Ya dia mengatakan itu segitiga Terus kita harus menjelaskan kepada dia Oh enggak begitu pak Itu bulat Itu sama dengan kita Meladeni orang yang mengalami gangguan jiwa tadi Gitu kan Untuk apa gitu Gue anggap aja itu lucu-lucuan Biarin aja dia ungkapkan begitu Silahkan aja dilaporkan ke Baris Krim Biar Baris Krim yang memproses hukum Karena memang itu rananya Sementara kita sebagai orang-orang yang memiliki ilmu lebih Pemahaman lebih Ya Nggak perlulah harus kita Membuat video tandingan Saya melihat ini begitu banyak di Youtube itu Jadi Di Apa ya Di edit gitu Dibarenin videonya Ada videonya si Mohd KC tersebut Tidak lama ya Video Orang lain Terus dia Meladeni gitu Kan jadi unik gitu Jadi lucu Ini hal ini juga sebenarnya Pernah gue ungkapin Pada saat Mungkin teman-teman tahu Petinggi Sunda Empire Ya Rangga Sasana Waktu itu dia Mengatakan Pasalah PBB Apa segala macem itu Dibikinkan acara Di ILC Di TV One Lalu semua rame gitu Mentertawakan Kan menurut gue Sebenarnya ILC itu kreatif ya ILC itu kreatif Dia mengundang Si Rangga Sasana Kesana itu Tujuannya adalah untuk Mengolok-olok Para politisi aja Kalau menurut gue gitu Mengolok-olok Para aktivis Apa Politisi yang hadir disana Karena dia datang disana itu Orang-orang juga sudah Orang-orang yang normal Yang membaca sejarah Yang mengetahui Juga tahu Itu sebenarnya faktanya seperti apa Tetapi dia dihadirkan disana Hanya untuk diadu aja Kayaknya lebih bagus Para politisi ini Dihadapkan dengan seperti itu Jadi ILC menurut gue Pada saat itu Melakukan Olok-olok terhadap Sejumlah politisi Orang-orang yang mungkin Sering tampil di ILC Nah dia hanya ingin Menambah hiburan Ya kalau menurut gue Sama dengan halnya Kasus ini Ya gak usah kita Ladeni Kalau kita ladeni Kita sama dengan Seperti di olok-olok Oleh Opininya dia Begitu Dia kan Orang semua udah tahu kok Sekarang gini aja Orang yang Beragama Islam Pasti mengetahui Apa yang diomongi dia Itu Ya omongan Sampah Itu adalah omongan yang tak benar Begitu Apa yang diomongi dia Itu adalah omongan yang Tidak dapat dibuktikan Secara faktual Begitu kan Dan terus kita Kita berharap Kita berharap kita menjelaskan Lalu kita menjelaskan Terus orang Islam mendengar Begitu orang Islam mendengar Oh iya ya Gak mungkin juga Karena orang Islam juga udah tahu Tanpa anda jelaskan juga Orang Islam Pasti sudah tahu Apanya dia omongin dia Gak benar Dan sementara kita datang Sok-soan pahlawan gitu Untuk membuat sebuah video Untuk apa gitu Untuk menandingi Statementnya dia Justru kita seperti itu tuh Menurut gua Yang ada diisi Kepala Orang yang membuat video itu Untuk menandingi Video yang dibuat Oleh Muhammad KC itu ya Menurut gua bukan orang yang Ingin Membantah statementnya dia Kalau menurut gua ya Tetapi adalah orang-orang Yang ingin terlihat pintar Terhadap subscribernya Orang-orang yang ingin terlihat pintar Atau terlihat lebih mengerti Lebih paham Dibandingkan dia Misalnya Ingin terlihat lebih Berani gitu Dalam mengungkap Melawan Opini dia Mungkin seperti itu Karena itu Menurut gua itu adalah Hormon yang Yang apa Yang timbul Pada saat Orang tersebut Membuat video Untuk melawan Muhammad KC Karena gak usah dibantah Ngapain dibantah Sekarang internet Tersebar luas gitu Orang Islam dimana-mana Gak mungkin ada orang Islam Dari kecil gitu Terus nonton Atau gak usah lah Sampai orang Islam Dari kecil Saya aja nih Seorang walaf nih Bego aja saya Kalau abis denger itu Ah masa sih Saya buka Youtube Atau buka di Google Bener gak sih Omongannya Muhammad KC Gak mungkin gitu Karena kita belajar kan Kita punya akal kan Dan itu Maka gua ingin kasih tau Dari awal Ini temen-temen Gua Hanya ingin sampaikan Bahwa Agama Islam Hanya diperuntukkan Kepada orang-orang Yang berakal Orang-orang yang memiliki akal Sehingga Menurut gua Hal-hal seperti itu Tidak usah dijelaskan Tidak usah lagi dipaparkan Tidak usah dilawan Biarin aja Orang juga udah ngerti Anggap aja dia lucu-lucuan Anggap aja dia Seperti itu Karena dia mau cari sensasi Biarin aja Nanti Polri juga akan mengangkap itu kok Karena jelas Apa yang dilakukan Toh juga sudah ada yang Melaporkan Gitu ya Otomatis Polri pasti akan bergerak Ngapain kita bikin Perlawanan argumen ini Argumen itu Dengan Berhadapan dengan orang Seperti itu Untuk apa Gak ada gunanya Justru ketika Anda Membuat statement lagi Saya mengkhawatirkan Meskipun Sepanjang Saat ini Saya melihat Gitu ya Ada beberapa orang Yang memang benar-benar Dia menjelaskan Dia Paparkan bahwa ini salah Karena hadisnya seperti ini Ini salah Karena isi dalam Quran Seperti ini Ada yang seperti itu Tapi ada orang Yang ketika dia ungkapkan itu Malah kepancing emosi Akhirnya dia juga Sebenarnya melakukan Penisahan agama Terhadap agama lain Nah ini kan bahaya Justru Justru Hasilnya Dampaknya Akan menimbulkan Perpecahan belah Gitu ya Perpecah belahan Gitu ya Apa sih Bahasanya Perpecah Belahan Ya apa sih Nah itulah pokoknya Jadi Justru itu akan Memecablah kita Sebagai Orang-orang Atau Apa ya Umat beragama Di Indonesia Tidak menimbulkan lagi Yang namanya Rasa toleransi Gitu Jadi Ya udah Diemin aja Gitu Gak usah Ditanggep-tanggepin Ketika anda tanggepin itu Maka anda akan terlihat Bodoh Poinnya itu Diam aja Biarin aja Biarin Polito juga udah bekerja Lebih bagus sekarang Kita konsen Fokus Dalam menghadapi Covid-19 saat ini Itu jauh lebih efektif Daripada anda harus Menghabiskan waktu anda Meluangkan waktu anda Meskipun hanya sekian menit Untuk menanggapi orang Yang kita duga Memiliki Gangguan jiwa Gitu Itu aja poinnya Jadi Ingat ya teman-teman Jangan Ditanggapi Lebih bagus Anda Berdoa Kepada Allah Agar orang tersebut Mendapatkan hidayahnya Mendapatkan Ilmu baru Pengetahuan baru Dan dia segera Bertaubat Untuk tidak lagi Mengulangi apa yang Dia lakukan Gitu Hanya itu saja cukup Dan Kita berdoa Kita ucapkan Begitu banyak terima kasih Juga ya Kepada Polri Yang telah bekerja dengan baik Melakukan penangkapan Terhadap Muhammad KC Yang mungkin Merusakan sebagian Besar umat Islam Gitu ya Di Indonesia Kita apresiasi Kerja Polri Mampu bekerja Dalam waktu yang Sesingkat-singkatnya Untuk menangkap Orang tersebut Begitu Itu adalah prestasi Bagi Anggota Polri Yang berhasil Melakukan penangkapan Terhadap dirinya Begitu Jadi Kita berdoa saja Semoga Anggota Polri Yang melakukan penangkapan Terhadap Muhammad KC Yang memproses hukum Muhammad KC Diberikan Perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberikan kesehatan Yang Belimpa Diberikan rejeki Yang belimpa Agar Menjalani Tugasnya juga Menjadi Lebih baik Begitu Di kemudian hari Oke Itu saja Dari saya Ini hanya Video singkat Iseng-iseng Untuk Mengisi hari anda Kita membahas Tentang Muhammad KC Oke Itu saja Dari saya Jangan lupa untuk Di subscribe Channel ini Dan jangan lupa juga Untuk di like Di komen Dan di share Agar kita dapat Berbagi informasi Untuk Indonesia Yang lebih baik Saya Pablo Benua Ciao Selamat menikmati